Intro Intro Thibaud Cortez Goda Mohamed Salah agar hengkang ke Real Madrid Spekulasi soal masa depan Mohamed Salah menjadi salah satu hal yang cukup menyita perhatian dalam beberapa bulan terakhir. Belum adanya kesepakatan soal kontrak baru, membuat dia terus dikaitkan dengan pintu keluar Liverpool. Seperti ditahui, masa bakti Salah di Anfield memang akan selesai pada tahun 2023. Publik pun mulai memprediksi jika sang pemain bakal hengkang di akhir musim ini karena Nantarats tentu enggan melepasnya secara cuma-cuma. Kala kontraknya usai. Sejumlah klub wapan atas pun dikabarkan siap memperebutkan tanda tangan Mohamed Salah. Beredar kabar jika Barcelona dan Real Madrid juga sudah menjadikan pemain berpaspor Mesir itu sebagai target utama di musim panas 2022. Keper Real Madrid, 3-Bout Courtois. Menyambut rencana klubnya, bahkan keper asal Belgia itu juga menilai bahwa Salah bisa meraih banyak kesuksesan di Spanyol. Kemungkinan transfer Mohamed Salah ke La Liga? Perpindahan pemain dari Liga 1 ke Liga atau dari klub ke klub lainnya tidak pernah mudah. Pujar Kertois seperti dilaporkan Kul Internasional. Meskipun ada pengecualian, tentu saja ada pemain bagus di Liga Inggris dan mereka berhasil ketika pindah ke La Liga. Begitu po, sebaliknya. Sebagai contoh, proses adaptasi saya di La Liga tidak begitu sulit. Saya pikir Salah juga takkan kesulitan untuk beradaptasi. Entah itu di La Liga atau lima Liga top lainnya. Tambahnya. Rasanya tak mengejutkan jika Los Blancos juga turut memburu tanda tangan Mohamed Salah. Pasalnya dia memang terus menampilkan performa konsisten pasca bergabung dengan Liverpool di tahun 2017. Total dia sudah tampil dalam 243 pertandingan dengan koleksi 153 gol. Patut ditunggu siapa saja pemain yang berhasil diboyong Ancelotti di musim panas 2022 mendatang. Sebelum Madrid juga dikaitkan dengan beberapa nama lain seperti Kilian Bape dan Erling Hala. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Liverpool disebut masih pendekatan dengan Karim Adeyemi. Meski sudah banyak klaim yang menyebutkan jika Karim Adeyemi segera gabung Dortmund, namun ternyata Liverpool dikamarkan masih melakukan pembicaraan dengan Sunstriker. Karim Adeyemi menjadi incaran banyak tim besar Eropa setelah menjadi bintang di Liga Austria dengan mencetak 16 gol dalam 24 laga. Bahkan di usia yang terbilang muda, dirinya sudah mencetak 4 gol dalam 10 laga Liga Champion musim ini. Borussia Dortmund dikabarkan memang sudah hampir pasti merekrut sang pemain dari Red Bull, Salzburg. Menurut justru, beredar kabar cika, kesepakatan itu bisa jadi kacau oleh kabar bahwa Liverpool juga masih melakukan pembicaraan dengan Karim Adeyemi. Pemain yang baru berusia 20 tahun itu sebelumnya juga dibanderol 29 juta pound seling dan klub raksasa Jerman juga disebut telah menyanggupinya, serta siap memboyong sang pemain ke Dortmund. Namun, justru media besar Sky Sport Austria mengeklaim bahwa meskipun ada keputusan bersama antara RB Salzburg dan Dortmund, yang semakin lengkap, Adeyemi tetap dalam proses pembicaraan dengan Liverpool, PSG, dan juga RB Leipzig. Bahkan kabarnya kemungkinan-kemungkinan masih bisa terjadi jika kesepakatan dengan Dortmund tidak segera tercapai sepenuhnya. Sang pemain nasional Jerman justru disebut masih terombang ambing dan tergoda dengan banyaknya pilihan yang ditawarkan pada dirinya. The Reds menjadi salah satu klub yang menjadi pilihan dengan jajaran pemain muda yang sudah disiapkan oleh klub sebagai regenerasi squad yang ada saat ini. Jordan Klopp sekarang menjadi manajer terlama di Premier League. Kok bisa? Jordan Klopp sekarang menyadang status sebagai manajer terlama di Premier League saat ini. Hal itu dipastikan setelah signed Dice dipecat Burnley. Burnley secara resmi memecat Dice pada Jumat 15 April 2022 sore. Keputusan tersebut diambil menyusul performa klub buruk pada musim ini. Dice gagal mengangkat The Clarets yang terpuruk pada posisi ke-18 di Premier League. Mereka cuma mengumpulkan 24 poin dari 30 pertandingan sehingga masuk zona merah. Dice menjadi manajer Premier League ke-10 yang dipecat musim ini. Hal itu juga sekaligus menyudahi catatan Dice sebagai manajer terlama di kompetisi kastil tertinggi sepak bola. Dice melatih Burnley sejak Oktober 2012. Dia telah berada di Turmour selama hampir 10 tahun dan mengantar mereka dua kali promosi ke Premier League. Setelah St. Dice meninggalkan Burnley, Jordan Klopp kini resmi menyayang status sebagai manajer terlama di Premier League saat ini. Dia telah bekerja di Anfield selama 6 tahun 189 hari. Klub datang ke Liverpool pada 8 Oktober 2015 dengan menggantikan Brandon Rogers. Sejak saat itu, manajer asal Jerman tersebut mampu mendongkrak prestasi darat. Klub berhasil mempersembahkan lima gelar untuk Liverpool. Itu termasuk Premier League dan Liga Champion dan yang terbaru Karaboka. Mantan Arsitek Borussia Dortmund tersebut masih berpeluang besar menambah koleksi trofinya di Liverpool. Pasalnya, darat saat ini masih bertarung di Premier League, FA Cup, dan Liga Champion. Klub sudah menangani Liverpool cukup lama. Dia pun cukup terkejut dengan perubahan selama 6 tahun ini. Belum lama ini saya melihat foto saya di tahun 2005. Lalu saya melihat juga foto ketika pertama kali datang ke sini Oktober 2015. Kata Klub di Guardians. Sayangnya saya juga berkaca setiap harinya. Sehingga 6 tahun terakhir ini begitu intens saya melihat pribadi yang berbeda saat ini. Tutup klub. Prediksi Superkomputer Liverpool jadi juara Liga Inggris 2021-2022 Lewat sebuah prediksi dari Superkomputer, Liverpool bakal menjadi juara Liga Inggris 2021-2022 mengungguli Manchester City. Van Liverpool bisa sedikit bernafas lega karena sebuah Superkomputer telah memprediksi bahwa tim kesayang mereka akan menjadi juara Liga Inggris 2021-2022. Saat ini Liverpool masih duduk di peringkat kedua Liga Inggris 2021-2022 dengan 73 poin. Liverpool memang hanya terpanggung satu poin dari Manchester City. Tetapi sebuah Superkomentar telah memberi tarat berpeluang 55% untuk finish di puncak dan memenangkan gelar Liga Inggris. Dilansir bolsport.com dari Spotskida. Manchester City justru hanya mendapatkan peluang 45% untuk memenangkan Liga Inggris meski saat ini duduk di pemuncak kelasman. Jika ditilik dari sisa pertandingan, kedua klub sama-sama tinggal mempunyai 7 pertandingan yang harus dihadapi. Untuk Liverpool, dari tujuh pertandingan itu, mereka harus melawan dua lawan yang cukup berat yaitu Manchester United 20 April dan Tottenham Mouspour 8 Mei dan di Pekan ke-36. Sisanya Liverpool seharusnya bisa mengentaskan perawan Everton, Newcastle United, Aston Villa, Southampton, dan Wolverhampton Wanderers. Adapun untuk Manchester City, tujuh pertandingan sisa yang harus mereka jalani terhitung tidak berat. Itu dikarenakan mereka hanya akan melawan Brighton, Watford, Leeds United, Newcastle United, West Ham United, dan Aston Villa. Ada kata bisa memenangkan semuanya Manchester City, bisa menjuari Liga Inggris, dan membelokan prediksi superkomputer. Pertandingan tersebut tentunya menjadi misi untuk masing-masing klub. Liverpool berusaha menjaga asal meraih empat gelar dalam satu musim. Terima kasih telah menonton!